Halo bosku, berjumpa kembali di TV Togel dan saya ucapkan selamat datang untuk bos-bosku yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa untuk like videonya dan juga subscribe ya bos disini untuk percobaan saya kemarin di pasaran Sydney ternyata josh ya bos, keluaran di tanggal 30 Desember yaitu di angka 1587 dan disini kita pause ya bos angkanya ada semua 1587 4D ya bos dan seperti yang saya janjikan kemarin saya akan memberikan tutorial untuk membuat alat ini ya bos namun sebelumnya kita intro dulu seperti biasa ya bos baiklah bosku, tidak perlu lama-lama disini untuk peralatannya atau bahannya kita cukup mengambil kertas yang tebal ya bos bisa juga pakai sampul buku bagian luar disini yang cukup tebal kemudian untuk alatnya cukup sepedol penggaris dan juga cutter atau pisau ya bos seperti ini oke yang pertama tentu saja kita bikin garis dulu ya bos garis-garis kotak-kotak seperti ini disini saya pakai ukuran 1 cm saja kolomnya yaitu jumlahnya 6 x 10 nah bosku bisa buat dulu nanti baru kita potong ya bos jadi buat ini saja dulu 2 terus kita lanjut selamat menikmati yGI menikmati sedang selamat menikmati sedang Terima kasih telah menonton 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 012345 Nah disini bosku alatnya sudah jadi ya Untuk cara pengambilan angkanya Bosku bisa ikuti Video saya sebelumnya Yang di pasaran sini Kemarin saya ambil Di ekor ya bos Disini bosku bisa lihat di video Sebelumnya Cara pengambilannya dari ekor Nah disini misalkan ekor 2 Maka kita ambil Di angka 2 Dan disini untuk angka BBFS nya yaitu 0517628 Disini kemarin sudah saya coba Di tanggal 30 untuk prediksinya Dan di hari Rabu tadi tanggal 30 Keluar ya bos 1587 Masuk 4D Nah namun Untuk pengambilan angka Yang disini Bukan berarti kita harus selalu ambil di ekor Artinya kita harus juga mempelajari Pola keluaran Resul sebelum-sebelumnya Misalkan Saya coba kemarin di Hongkong Ternyata Kalau saya ambil di ekor Ternyata tidak masuk Jadi saya ambil Bisa dari as Bisa dari kop Bisa dari Kepala Ataupun ekor Nanti kita lihat Atau kita coba dari Resul-resul sebelumnya Jadi bisa saja untuk pola ini Berubah ya bos Tapi untuk Alatnya tetap Seperti ini Angkanya juga tidak berubah Bosku juga bisa bikin sendiri Di rumah Sangat mudah Dan bisa digunakan Di beberapa pasaran Yang lain Seperti Macau Sydney SGP Ataupun Di Hongkong ya bos Baiklah bos Demikian untuk tutorial Cara membuat Radar angka Alat radar angka ini Semoga bermanfaat Untuk bos-bosku semua Dan disini saya cuma berbagi ya bos Semoga bermanfaat Dan bisa Membantu bosku Dalam menentukan Angka main Di Tokel ya bos Oke bos Terima kasih Jangan lupa untuk like Dan subscribe Sampai jumpa Di video Berikutnya Salam JP